Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Raviko Majid Bersama aku, seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak yang hidup sederhana Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya Dimudahkan jalan urusannya, tetap semangat dan harus selalu bersyukur Alhamdulillah, share aktivitas lagi ya teman-teman Nah, ini tuh di sore hari Aku tuh mau bersih-bersih dapur aku yang berantakan, yang kotor banget Terus juga aku mau refill-refill bumbu-bumbu yang udah pada habis Nah, tadi pas di awal video itu Aku ini ya teman-teman ya, perlihatkan gitu Saking kotornya, terus saking banyaknya debu Itu tanaman hias aku nyampe debunya tebel kayak gitu loh teman-teman Jadi nanti insya Allah mau aku bersihin, mau aku cuci untuk tanaman hiasnya Nah, ini lanjut aku mau refill-refill dulu perbumbuan Karena botol bumbu aku udah pada kosong kayak gitu ya teman-teman Nah, ini yang pertama aku refill dulu untuk kaldu ayam Disini aku pake roiko ya teman-teman yang rasa ayam Sekipun bagian dapur tuh bagian yang sering banget aku bersihin ya teman-teman Kalau abis masak tuh aku biasanya langsung bersih-bersihin gitu Tapi ya balik lagi namanya juga dapur tempat buat masak, tempat untuk bebikinan Jadi cepet banget kotornya Karena apa ya namanya ya Kalau misalkan kita lagi masak pasti banyak kayak cipratan-cipratan minyak gitu Terus juga kadang sampah-sampah Terus pas masak kadang ada masakan-masakan yang pada jatuh kayak gitu ya Jadi meskipun pagi dibersihin Kadang sore itu udah kotor lagi gitu teman-teman Jadi harus dibersihin lagi Nah, ini lanjut aku refill ketumbar ya teman-teman Disini aku tuh biasa pake ketumbar yang bubuk gitu kayak gini Nah, kalau teman-teman di rumah gimana nih Lebih suka pake ketumbar bubuk atau pake ketumbar yang bijian kayak gitu Karena aku lebih suka kayak gini ya teman-teman Lebih praktis Kalau misalkan aku tuh kan jarang banget ngulek-ngulek bumbu ya Jadi misalkan kalau masak itu tinggal di tabur-taburin aja kayak gitu Nah, untuk kunyit aku gak taruh di wadah bumbu ya teman-teman Aku biarin aja sasetan kayak gitu Karena tau sendiri ya kunyit itu kalau misalkan ditaruh di wadah Nanti bakalan apa ya Wadahnya itu jadi kayak kuning gitu Terus susah dibersihin ya Jadi yaudah gak aku taruh di wadah apa-apa Aku biarin dibungkusnya kayak gitu aja ya Nah, ini aku lanjut bersih-bersih rak bumbu aku Udah mulai berdebu kayak gitu ya teman-teman Terus tempat bumbunya juga aku lap-lap semua Karena emang akhir-akhir ini belum ada hujan lagi kayak gitu ya teman-teman Kemarin itu sempet hujan sekali itu Terus udah itu abisannya gak ada lagi Jadi ya kayak gitu Cepet banget dapur itu berdebunya cepet kotor Jadi harus sering-sering dibersihin Harus sering-sering dielap By the way, di tempat teman-teman gimana nih Udah pada mulai turun hujan ya Kalau disini masih panas kayak gitu ya teman-teman ya Sempet kemarin tuh mendung-mendung kayak gitu Tak kirain tuh mau hujan ternyata Gak juga ya Jadi kayak mendung doang gitu Hujannya gak jadi Nah, ini lanjut aku refill-refill minyak goreng Nah, karena tempat minyak aku tuh wadahnya kecil kayak gini ya teman-teman Jadi cuma muat buat 1 liter untuk 2 botol gitu Terus aku tuh kemarin beli minyak yang kemasan 2 liter gitu Jadi masih ada sisa aku simpen Terus ini aku refill lagi ya teman-teman pas minyak aku udah abis Nah, karena masih ada sisa Ini aku mau refill lagi di botol satunya Biar penuh sekalian By the way, teman-teman Yang lagi nonton video aku nih Lagi sibuk ngapain di hari weekend ini Lagi pada jalan-jalan kah Atau di rumah aja kayak aku By the way, ini tuh hari minggu Weekend ya teman-teman Hari libur gitu Tapi, Alhamdulillah aku masih di rumah aja Masih seperti biasa Aku beraktifitas di dalam rumah kayak gitu ya teman-teman Bersih-bersih rumah Bersih-bersih dapur Masak Oh iya, dan karena ini tuh di sore hari gitu Jadi aku udah gak masak lagi ya teman-teman Aku masaknya pas pagi hari gitu Jadi masak sekali buat seharian Nah, ini udah selesai Aku refill-refill minyak gorengnya Terus aku juga lap-lap botolnya ya teman-teman Bagian luarnya Karena tadi tuh ada kayak yang netes-netes gitu Jadi mau aku lap aja Biar bersih, biar keset Gak licin By the way, terima kasih buat teman-teman Yang udah klik video aku Udah nonton video aku Semoga mau nonton sampai selesai Dan semoga video yang aku bagiin ini Ada manfaatnya kayak itu teman-teman Bisa memotivasi teman-teman yang lagi mager Kadang aku pun kayak gitu ya teman-teman Kalau misalkan aku tuh lagi mager Lagi males ngapa-ngapain Aku biasanya nonton video teman-teman Yang lagi beres-beres Yang lagi bersih-bersih Abis itu aku kayak dapet energi baru Kayak gitu teman-teman Jadi kayak termotivasi gitu Jadi mood booster aku tuh kayak kembali lagi gitu Aku jadi kayak misalkan Nonton teman-teman lagi Beres-beres gitu ya Cuci piring gitu Aku inget, oh iya Ternyata aku tuh cucian piring aku Di wastafel tuh ada kayak gitu Jadi aku langsung menuju gitu ya Langsung meluncur ke dapur Aku langsung beres-beres kayak gitu Segitu berpengaruhnya kayak gitu ya Kalau aku tuh nonton video teman-teman Kalau pas lagi bersih-bersih kayak gitu Oke ini aku lanjut cuci piring Nah ini tuh piring Abis makan siang kayak gitu ya teman-teman Tadi pas abis makan itu Nggak langsung aku cuci gitu Karena anak aku udah rewel gitu Minta tidur Akhirnya aku nemenin anak aku tidur siang gitu ya teman-teman Terus aku juga akhirnya ikutan ketiduran juga Disini ada juga nggak sih yang kayak gitu Pas anaknya lagi tidur tuh ikutan tidur juga Karena emang ngantuk banget ya teman-teman ya Terus kalau misalkan aku tuh udah ngantuk Emang enaknya tuh langsung ditidurin kayak gitu ya Karena kalau misalkan udah ngantuk Terus ditunda-tunda tidur Ngerjain pekerjaan rumah dulu yang nggak ada abisnya ini Nah pas udah selesai ngerjain nih Biasanya malah ngantuknya tuh hilang kayak gitu ya teman-teman Jadi apa ya Istirahatnya tuh kayak kurang gitu Makanya aku misalkan udah ngantuk Terus ada waktu juga Anak-anak udah pada tidur Aku ikutan tidur juga ya teman-teman Untuk urusan beberes nanti aja setelah bangun tidur Karena kita kan manusia kayak gitu ya Punya rasa capek dan lelah juga kayak gitu Jadi ibaratnya kayak HP gitu Kalau misalkan udah lowbed gitu kan harus di cas kayak gitu ya teman-teman Sama halnya kayak tubuh kita Kalau misalkan udah capek Udah menunjukkan tanda-tanda ngantuk Itu kayak alarm alami kayak gitu ya teman-teman Dari kita Dari tubuh kita gitu Biar tubuh kita ini disuruh istirahat kayak gitu ya teman-teman Nggak kerja terus-terusan Dan meskipun tidur siangnya tuh cuma sebentar Mungkin 15-30 menitan kayak gitu ya teman-teman Tapi bisa apa namanya Ngaruh banget di tubuh kita Jadi kita lebih fresh kayak gitu ya Pas bangun tidur ya Terus kalau misalkan ngerjain pekerjaan rumah juga udah semangat lagi Beda lagi kalau misalkan udah ngantuk Udah capek Terus dipaksain buat ngerjain pekerjaan rumah yang banyak banget ini Belum lagi jagain anak-anak Nantinya malah kita tuh kayak gampang emosi gitu loh teman-teman Ngadepin anak-anak Karena tau sendiri ya Kalau misalkan kita Ngomong anak-anak itu kan butuh kesabaran ya Jadi jangan sampai Rasa capek kita tuh Nanti terlampiaskan ke anak Jadi kayak marah-marah kayak gitu loh teman-teman Jadi sebisa mungkin kita tuh kayak bisa Harus bisa ngatur Emosi kayak gitu Salah satunya ya itu harus Cukup tidurnya Cukup istirahatnya Aku usahain Kalau misalkan ada waktu itu Aku tidur siang ya teman-teman Meskipun cuma sebentar aja Biasanya Aku nemenin anak aku tidur Aku ikutan tidur sebentar kayak gitu Nanti bangun-bangun udah fresh lagi kayak gitu Alhamdulillah Pokoknya pesan aku Sesibuk apapun teman-teman Jangan lupa Istirahat Kalau ada waktu buat tidur siang Tidur gitu ya Meskipun cuma sebentar Oke balik lagi di video Ini aku udah selesai Untuk cuci piringnya tadi Dan juga aku tuh tadi udah selesai ngelap-ngelap kompor Kayak gitu ya teman-teman Nah ini alhamdulillah Dapur aku udah bersih Cucian piring aku udah Aku cuci semua Terus juga Area kompor Area dinding Rak bumbu udah pada bersih semua Alhamdulillah sekarang tinggal Aku bersihin di Lantainya ya teman-teman Ini aku mau beres-beresin dulu Untuk kulkas aku Biasa ya Berantakan banget Di atas kulkas itu Kadang suka naruh-naruh kayak gitu Nggak dibalikin ke tempatnya gitu Anak-anak tuh Terus ini aku juga mau elap-elap Kulkasnya di bagian luar Karena emang Akhir-akhir ini tuh kan Masih panas kayak gitu ya teman-teman Di sini Jadi debunya itu kayak masuk gitu Meskipun di dalam kayak gitu ya Di dalam rumah Tapi Kayak cepet banget berdebunya gitu loh teman-teman Karena apa ya Mungkin juga karena dapur aku tuh Belum ada pelafonnya gitu Jadi Cepet banget kotornya Nah ini aku juga beres-beresin Untuk kursi-kursinya Kayak gini Biasanya Emang aku suka naruh kursi disitu ya teman-teman Dan karena disini tuh Udaranya puanas banget Gerah gitu Jadi aku tuh Selalu minum air dingin kayak gitu ya teman-teman Nggak bisa kalau misalkan Minum air putih biasa gitu Kayaknya Kurang seger Terus kayak nggak minum gitu Jadi Selalu ada stok air dingin gitu ya Di kulkas aku Ini aku tadi tuh minum dulu Karena aus banget Oke lanjut Ini aku juga beres-beresin Di meja rak piring aku Ini ada tripod aku Ada tripod aku disini Terus juga aku mau lap-lap Di mejanya ya Karena Tadi tuh ada kayak remahan-remahan Biskuitnya anak-anak gitu loh teman-teman Belum aku bersihin Nah ini lanjut yang terakhir Aku mau nyapu Di bagian dapur aku Kalau untuk bagian dapur Emang sering banget ya teman-teman Disapunya Nggak kehitung sehari tuh berapa kali Karena biasanya Abis masak pun aku langsung Apa namanya Langsung sapu kayak gitu ya Tapi ya kayak gitu Cepet banget kotornya Jadi Harus sering-sering disapu Apalagi kalau Lantainya tuh putih Kayak gini ya teman-teman Jadi Sedikit kotor kayak gitu tuh Udah kelihatan banget Jadi harus sering-sering disapu Harus sering-sering dibersihin Dan harus sering-sering dipel Jadi meskipun Sering banget kotornya Kalau pakai Apa namanya Lantai yang warna putih gitu Keramik putih Tapi aku tuh seneng aja ya teman-teman Ketimbang aku harus pakai Keramik yang bermotif-motif Kayak gitu Aku lebih suka yang polosan Kayak gini Ya meskipun kita tuh Harus ekstra Kayak gitu ya Harus ekstra Ngebersihin ya Karena Kalau misalkan Keramik yang warna putih Itu kan Kalau kotor dikit Itu kelihatan Kayak gitu ya Jadi sebisa mungkin Kalau habis masak Kalau habis Apa-apa di dapur Langsung dibersihin Kayak gitu teman-teman Nah ini udah selesai Aku nyapunya Habis ini nanti Aku juga mau nge-pel ya Teman-teman Untuk dapurnya Karena Kalau misalkan Nggak dipel itu Kayak licin gitu loh Teman-teman Lantainya kayak Tadi kan Ada kayak cipratan minyak Kayak gitu ya Jadi harus dipel sama air gitu Nggak cukup Kayak disapu aja Alhamdulillah Nyapunya udah selesai Dan ini aku mau ngeberesin Apa ya namanya ini ya Kardus Kardus unboxing aku Ini tuh kemarin Aku beli sapu Kayak gitu ya teman-teman Kardusnya tuh Belum aku buang gitu Abis unboxing Nah ini lanjut Aku mau nge-pel Di area dapur ya teman-teman By the way Jangan salah fokus Sama gagang Pel-pelannya Yang dari bambu Karena ini tuh Apa ya namanya ya Pernah kan aku bikin video Sebelumnya itu Apa namanya Gagang pel-pelan aku tuh Copot gitu Dan sama pak suami Dipakein bambu Kayak gini ya teman-teman Alhamdulillah Masih bisa dipake Masih berfungsi dengan baik Jadi aku pake aja Kayak gini ya teman-teman Next insyaallah Kalau ada rezekinya Bisa beli pel-pelan Yang baru lagi Untuk sementara Aku pake yang kayak gini dulu Seadanya Yang penting Masih bisa buat Nge-pel lantai ya teman-teman Masih bisa buat Ngebersihin Lantainya kayak gini Oke Udah mau selesai aja Video aku kali ini Terima kasih buat teman-teman Yang udah nonton video aku Sampai selesai Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Sampai jumpa Di video aku selanjutnya ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax